Keren, roket ini ternyata pakai BBM dari Pupsapi. Sebuah startup ruang angkasa asal Jepang berhasil mengembangkan roket orbital pertama yang ditenagai oleh gas dari kotoran ternak, Interstellar Technologies. Baru-baru ini melakukan uji ruang pembakaran api statis di pelabuhan Antariksa Hokkaido sebagai bagian dari pengembangan mesin kosmos untuk roket Zero. Ruang pembakarannya mengadopsi injektor pintel yang digunakan dalam mesin Merlin SpaceX yang dikembangkan dan ditingkatkan lagi bersama Universitas Tokyo dan Jaksa Space Innovation melalui Partnership and Co-Creation atau G-SPART. Dengan desain baru ini, perusahaan mampu mengurangi jumlah komponen menjadi sepersepuluh dari mesin konvensional sehingga bisa menurunkan biaya produksi mesin roket menurut pernyataan resmi Interstellar pada 7 Desember. Ruang pembakaran terbakar selama 10 detik, tapi tidak hanya itu, uji coba tersebut juga berhasil mendemonstrasikan biometana cair sebagai bahan bakar roket yang berkelanjutan, lapor space.com. Roket Zero akan menggunakan bahan bakar cair biometana yang diproduksi secara lokal dari kotoran sapi dengan oksigen cair sebagai oksidatornya. Roket ini memiliki panjang 32 meter dengan 2,3 meter untuk diameternya dan mampu mengangkut sekitar 800 kilogram ke orbit rendah bumi yang akan diluncurkan dari Hokkaido. Zero saat ini dijadwalkan untuk terbang pertama kali pada tahun 2025. Lapor Space.com Terima kasih telah menonton!